Saudara Satpol Air Polres Karimun, Kepulauan Riau menyelamatkan seorang nelayan yang mengalami musibah di tengah laut saat sedang mencari kayu dan kapal yang dinaikinya hampir tenggelam. Satpol Air Polres Karimun mengevakuasi perahu nelayan yang hampir karam di perairan Kecematan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Musibah itu diketahui Satpol Air Polres Karimun saat bertugas membagikan puluhan paket sembako kepada para nelayan yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Kasat Pol Air Polres Karimun, Iktubin Sar Samosir menjelaskan saat sedang membagikan bantuan kepada nelayan anggotanya melihat seorang nelayan tua sedang berusaha mendayung perahunya dari tengah laut menuju pantai. Namun saat masih di tengah lautan, pihak kepolisian yang menemukan nelayan itu langsung memberikan pertolongan dan langsung mengevakuasi perahu nelayan itu ke pinggir pantai. Setelah berhasil dievakuasi ke daratan, ternyata perahu milik nelayan itu mengalami kebocoran hingga nyaris tenggelam. Ketika patroli tadi kami melihat ada sampan yang sedang hampir karam di perairan Karimun, tepatnya di perairan Baran, lurahan Baran Timur. Jadi kami bantu, kami tolong untuk sampai ke darat. Setelah mengevakuasi perahu nelayan tersebut, Satpol Air juga memberikan bantuan sembako kepada nelayan itu agar bantuan yang diberikan dapat membantu dan meringankan bebannya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau.